Selanjutnya informasi dari Jawa Barat, pemirsa ini banjir di Kabupaten Bekasi belum juga surut hingga Sabtu dini hari. Petugas gabungan dan relawan ini terus mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Petugas gabungan dan relawan terus mengevakuasi warga di perumahan pulih di luarana residen Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rausan rumah warga masih terendam banjir hingga Jumat malam. Bahkan ketinggian air terus meningkat hingga mencapai lebih dari 1 meter. Warga pun mengeluh karena belum ada dengan bantuan logistik dari pemerintah setempat. Selain itu mereka kebimbangan mencari tempat pengusian. Kalau dibicarakan kurang, sangat kurang bang. Karena melihat jarak juga lalu kemudian hampir seluruh perumahan blan blok ini terdampak oleh banjir, kita sangat butuh-butuh tambahan untuk alat evakuasi. Karena hampir semua blok ini sudah terendam. Harapannya sendiri mudah-mudahan ada bantuan dari pihak pemerintah atau lurah atau dari desa untuk keperluan obat-obatan dan kebutuhan makan. 1.200 kepala keluarga di perumahan ini terdampak banjir sejak Jumat siang. Hujan teras sejak Kamis malam ditambah jempolnya tanggul sungai Kalen Resmi membuat banjir tak kunjung surut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ayus melaporkan.